Assalamualaikum halo semuanya apa kabar welcome back to my channel Rennie Fadifo teman-teman siapa yang masa kecilnya dihabiskan dengan jajan kue putu wah ini juga salah satu kesukaan aku sih sayang sekali sekarang udah jarang ya yang jual nah kali ini aku bikin kue putu untuk resep dan caranya teman-teman ikutin terus video aku sampai habis dan jangan lupa subscribe Friends untuk membuat kue putu bahannya itu simple dan mudah banget didapet ya diantaranya aku menggunakan tepung beras kemudian ada air yang akan kita panaskan lalu juga ada sedikit garam untuk isiannya aku menggunakan gula merah atau gula aren yang akan aku sisir gitu ya dipotong tipis-tipis kemudian ini ada pasta pandan lalu juga ada pewarna kuning tua supaya warnanya lebih bagus hijaunya dan aku juga menggunakan cetakan-cetakan yang seperti ini ya disebut juga cetakan kue apem gitu kemudian supaya warna dan harumnya merata gitu ya si pasta pandan dan juga pewarna ini akan aku campurkan ke air nah ini airnya sudah aku panaskan ya baru saja mendidih gitu langsung aja kita campur si pasta pandannya ini supaya warna hijaunya lebih cantik dan menarik disini aku juga masukkan pewarna kuning tua ya kemudian kita akan aduk kita aduk si cairannya langsung aja kita buat disini aku masukkan garam ke tepung berasnya ya kemudian kita akan aduk rata kita masukkan ke tepung berasnya ya teman-teman sambil di aduk-aduk kita lakukan secara bertahap aja kita masukkan lagi ini nanti kita boleh aduknya pakai tangan juga ya soalnya kan ini dia sifatnya menggumpal gitu supaya kita pecah-pecahkan juga si tepungnya Oke kita tambahkan lagi cairannya kemudian kita aduk pakai tangan supaya lebih rata mengaduknya dan juga supaya si tepungnya ini pecah-pecah gitu ya jadi di tahap pengadukan ini kita juga harus pakai filling ya teman-teman ya jadi si cairannya itu jangan sampai terlalu banyak juga tapi jangan sampai kurang juga eh terus hasil akhirnya itu jadi seperti ini seperti eh pasir gitu ya eh dia tuh tidak menggumpal kalau misalnya masih ada yang menggumpal kita pisah-pisahkan jadi bubuk gitu atau nanti ketika mau di eh taruh di wadah wadah-wadah kecil kita bisa saring dulu ya dengan saringan tepung yang agak kasar gitu hasilnya ya friends untuk gula merahnya disini aku akan sisir atau potong-potong tipis-tipis ya supaya nanti eh tidak menggumpal dia di dalamnya gitu jadi hasilnya tuh cair ya meleleh gitu waktu dimasak atau dipanaskan di dalam putunya friends dan bunda-bunda semua langsung aja kita akan buat eh si kue putunya ini nah sebelumnya si eh tempat cetakannya ini sudah aku olesi minyak sedikit ya atau boleh juga dengan margarin sedikit aja kemudian kita akan masukkan eh si adonan tepung beras ini setengahnya kemudian kita akan ratakan tidak usah ditekan-tekan ya kita cukup ratakan saja seperti ini kemudian kita masukkan gula merah teman-teman boleh ratakan sampai ke pinggirnya atau boleh di bagian tengahnya aja ya kalau bagian tengahnya aja dilobangi dulu sedikit lalu beri gula nah kalau aku sampai pinggirannya soalnya supaya nanti kelihatan ada warna dari gula merahnya gitu ketika sudah dibuka ya Nah sudah seperti ini langsung kita masukkan lagi si adonan kue putunya atau si adonan tepung berasnya sampai penuh dan kita ratakan lagi ya kita ratakan jangan terlalu ditekan karena kalau ditekan-tekan sampai padat gitu nanti dia hasilnya malah akan keras ya dan enggak empuk gitu nah seperti ini ini siap sudah untuk dikukus setelah selesai dikutap putu-putu ini kita kukus ya kita kukus kurang lebih 15 menit dari airnya mendidih nah ini dia sudah matang dan baru aku buka nih tutup press cookernya untuk taburan kelapanya ini aku menggunakan kelapa yang kematangannya sedang ya kemudian dikupas lalu diparut lalu juga aku menggunakan daun pandan yang aku ikat ini supaya memberikan aroma wangi di kelapanya nanti dan sedikit garam ya kita adukkan ke sini semuanya kita kukus kelapanya kurang lebih 10 menit ya dari si airnya itu matang atau mendidih jadi kayak sekarang nih pas banget habis hujan kita makan kuat putu hangat nah untuk eh porsi yang tadi kita buat itu jadi sekitar 8 pieces ya kalau misalnya Bunda atau teman-teman mau bikin yang lebih banyak itu tinggal dikalikan aja takarannya ini kita beri kelapa yang sudah dikukus terus juga ya 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 friends dan bunda-bunda semua kue putu kita sudah jadi ya ini tuh harum banget dari pandannya dan warnanya juga cantik sekali ya ini aku bikin cuman pakai rice cooker loh nah kemudian kita kita akan buka salah satunya tuh isinya seperti ini ya udah cantik warnanya kemudian harum pokoknya ini enak banget tuh tuh kue putunya enak lembut dan ini juga bisa jadi ide hidangan untuk kumpul-kumpul atau bisa jadi untuk arisan atau juga untuk isi snack box atau juga pokoknya ide jualan ini enak banget ya ya friends dan bunda-bunda semua akhirnya aku mau bilang terima kasih karena teman-teman dan muda-buda sudah nonton video aku sampai habis jangan lupa Riku kue putunya karena ini enak banget dan jangan lupa jangan lupa juga kasih komen like and subscribe ya I'll see you on the next video Assalamualaikum bye bye